Buat Pak Deddy yang Banyak membantu saya Dalam perekonomian keluarga saya Selama saya di dalam dan saya juga selalu Selalu menghormati Terutama Pak Deddy dan semua orang yang sudah baik Kepada saya dan sudah mau Mendoakan dan memberikan support kepada dukungan kepada saya Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruh masyarakat Indonesia Semuanya para netizen dan para Orang-orang yang tim kuasa hukum Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada mereka Semua pada, pokoknya saya Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan Ini mungkin waktunya saja yang belum tepat Karena suatu saat juga nanti saya Bakal suatu rahmi bareng Sama keluarga dan para Tim kuasa hukum saya Mohon Pak Deddy Dan juga rekan-rekan Yang berada di ruang sana Memaklumi kondisi PEGI pada saat ini Karena kondisinya memang Masih sensitif, jadi kita masih Menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan Oke, saya tambahin ya Ya, jadi Di komentar di channel Youtube saya nih Bu, banyak sekali Berkomentar Pak Tony, tolong dong Jangan larang PEGI ketemu Pak Deddy Ada yang mengatakan seperti itu Pak Tony, tolong dong Fasilitasi PEGI ketemu Deddy Ada Ada lagi yang ngomong Pak Tony, tolong dong Dengan ajak PEGI Untuk ketemu Pak Deddy Nah, jadi Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti Sebenarnya Ya, saya itu Tidak tahu menahu Masalah waktu Timnya Pak Deddy Datang Yang nemu itu Ibu Yanti Dan yang menjawab langsung Ibu Yanti Saya tidak tahu menahu Saya justru dikabari Setelah pulang Setelah Asistennya Pak Deddy Ya, gitu ya Sama Pak Rudy Pulang Gitu Nah Memang ada yang menarik juga Memang mungkin Bapaknya PEGI juga Perlu menghargai Jadi waktu itu Bapaknya PEGI datang Ya, ke Ibu Kartini Nah, biar jelas nih Gimana Bu? Katanya Enggak usah ngomong Ke pengacara lagi kan itu ya Gimana Bu? Ngajak-ngajak PEGI ya Ya, waktu itu Bapaknya PEGI Ke rumah Dia ngomong Katanya Tin Itu nanti ada Acara malam minggu Di rumah Pak Dini Nanti kamu datang Katanya gitu Pas kata saya Ya, gak bisa kayak gitu Pak Kata saya tuh Kan orang itu ada Aturannya Kita ngomong dulu Pengacara Pengacara Pas kata Bapaknya Udah gak usah ngomong lagi Tinggal ngomong aja Katanya gitu Udah, cukup Nah, jadi artinya gini Bapaknya PEGI juga kan Tahu bahwa Tim pengacara ini kan Ya, membantu Tetapi ketika Ibu Kartini Memberikan pemahaman Bahwa Ini Ijin dulu Ke Bapak Ke tim pengacara Maksudnya koordinasi Tapi Bapaknya PEGI Ngomong ke Ibu ini kan Bahwa Sudah Jangan Gak usah Tapi tetap kan Karena ibu itu Tahu Tahu kondisi Bahwa PEGI ini Masih harus Dijaga Apalagi ada Kalimat-kalimat Yang ngomong bisa jadi Tersangka lagi Dan seterusnya Kan itu yang membuat Ibu juga khawatir Kan itu Ya, khawatir Kan kita harus Menjaga Sehingga Saat itu Ini membicarakan saat itu Sehingga saat itu Bu Yanti Sudah menjelaskan Ke timnya Pak Dedi langsung Bahwa Sama Bapaknya PEGI Bahwa memang Kondisinya masih sensitif Bukan berarti Melarang Untuk ketemu Pak Dedi Dengan senang hati Ketemu Pak Dedi yang baik Dengan senang hati Kita juga mengucapkan Terima kasih Makanya Saat itu Karena memang Ada PEGI Setiawan Cianjur Ya Bu Katanya ada Egi Ripra Sementara PEGI Setiawan Cianjur Dan Egi Ripra Ini kan Di netizen ini Dicurigai Yang gak tahu Bener atau tidak Sensitive Sehingga bagaimana Jadinya Kalau saat itu PEGI Setiawan ini Mau berada di sana Apalagi di sana Berbarengan Sambil Apa sih Sukuran atau apa ya Waktu itu apa Memberikan hasil Kesetiaan atau apa ya Nah Adalah PEGI Setiawan Cianjur Sehingga PEGI Setiawan Pribadi juga Memang Gak mau ya Kalau digabungkan Gitu ya PEGI Bener Nah Jadi intinya Waktu itu Sudah dijawab Secara jelas Oleh Ibu Yanti Bahwa memang Saat itu Bukannya melarang Tetapi situasinya Belum pas Karena masih Sensitive Itu sebenarnya Jadi sudah sangat jelas Ya Bu Nah Bisa dipahami Dan dimengerti Iya Jadi setelah jelas itu Harusnya sih ya Jangan Apa ya Harus paham Jangan digoreng-goreng Terus Sudah jelas Karena Yang mengajaknya itu Langsung diberikan penjelasan Oleh Ibu Yanti Nah saya Tidak tahu menau Tadinya kan Nah cuma kan Karena saya dekat Dengan Keluarga Pegi Saya selama Mendambingi kan Ya Makanya ayolah Harifikasi Ibu yang mengalami kan Ibu Kartini juga Yang mengalami Nah Jadi Jadi saat itu Membatasi Atau Menjaga Pegi itu Merupakan Keputusan Tim Kuasa Hukum Pegi Demi kepentingan Pegi Itu ya Jadi teman-teman Semuanya Mohon dimaklumi Tapi apapun itu Kami ini dengan senang hati Untuk Bersilaturahmi Pasti Pasti Pak Deddy Nah Pegi Ya Nih Saya akan diminta nih Pak Tony ajak Pegi Fasilitasi Pegi Dan Apa namanya Ayo temukan Pegi Dengan Pak Deddy Ayo dengarkan langsung Pegi Siap ya Mau Tuh Kapan Pegi kira-kira Kalau media channelnya Pak Deddy Boleh Boleh Tuh Media channelnya Pak Deddy Boleh Artinya Gak apa-apa Buat dokumentasi Ya Itu Nah Inginnya Pegi nih Sendiri sama keluarga Apa didampingi pengacara Didampingi Inginnya Tuh Jengarkan sendiri ya Jadi kita ini Sebenarnya Saya sih sebenarnya ya Pegi sudah bebas Ya sudah Bu ya Bu ini ya Saya Sudah aja lah Ngapain sih saya jadi pusing Jadi gara-gara beginian ya Ya Udah Udah bantu Jadi pusing saya Mungkin kalau Pegi Kalau ke saya itu Mungkin dianggapnya Sebagai ibunya juga Ya Ibu keduanya Jadi kan Pasti apa-apa itu Akan meminta pertimbangan Dari saya Dan saya pun Akan bicara dengan tim Kuasa hukum Ini ada masalah Pegi seperti ini Harus bagaimana Karena saya juga Tidak bisa memutuskan Sendiri Karena saya sudah Terbentuk tim Iya Tapi kalau Pegi Itu menganggap Saya itu adalah Sebagai ibu keduanya Karena dia Kenal dengan saya Itu kan dari Umur 15 tahun Seperti itu Mungkin sudah Siapa-siapa lagi Jadi mohon Dimaklumi Kalau misalnya saya Sebagai Kuasa hukum Pegi Juga Masih menjadi kuasa hukum Pegi Karena Pegi Menganggapnya adalah Mesti ada tanggung jawab Iya Mesti ada tanggung jawab Dan saya juga Tidak bisa ngambil Tuhan sendiri Karena tipnya Banyak Harus remukan juga Kalau ada apa-apa Tidak bisa jadi apa-apa Tidak bisa jadi apa-apa Tidak bisa jadi apa-apa Oke Jadi itu Tapi terlepas dari itu semua Kan katanya Berikan klarifikasi Inilah klarifikasinya Ya Bu Tim pengacara Dan Pegi Dan keluarga Pegi Tapi apapun itu Ya Kami Tim penasihat hukum Pegi Setiawan Dan keluarga Pegi Menyampaikan terima kasih Ya Yang sebesar-besarnya Kepada Kang Deddy Mulyadi Yang selama ini Telah peduli Ya Bu Memberikan bantuan Kepada ibunya Pegi Saya terus terang Baru tahu Ibunya Pegi Dikasih Uang atau apa ya Bu Karena saya tidak pernah tahu Ya Uangnya masih utuh Uangnya masih utuh Ya yaudah Nah Jadi nanti Bu Kita akan atur waktu Untuk ketemu Pak Deddy Ya Oke Kita atur waktu Untuk ketemu Pak Deddy Dan satu lagi Ya Ada acara Apa tuh Bu ya Yang ada pamplet Nama Pegi Ya Kota Pegi Ya Nah Muncul ya Yang acara tanggal 2 Agustus Ya Betul Nah itu Pegi tidak pernah di Beritahu Tidak pernah minta izin Ya Ke Pegi Ya Nah jadi itu di luar Sepengetahuan Pegi Jadi nanti kalau tidak hadir Nanti jadi omongan lagi Kan ya Jadi itu yang acara Organisasi advokat ya Kalau tidak salah Di Maranata ya Oh Maranata Bandung Iya Di Universitas Maranata Iya Nah itu Ada tuh Kota Pegi Ya jadi seperti Jadi narzumber ya Kota nama Oh nama Nama Turut undang nama Turut undang nama Iya Nah itu Pegi Belum pernah di Obrolkan secara resmi ya Belum pernah Belum Nah jadi kalau suatu saat Nanti acara itu Berlangsung Kemudian Pegi gak hadir Ya Ya jangan salahkan Pegi Karena memang tidak pernah Meminta Baik Kepada Pegi Maupun kepada penasihat hukumnya Itu Itu saja sih Sekali lagi Kita tinggal nanti Atur waktu Untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi ya Oke nanti Ya silaturahmi Ya Biar semuanya itu Clear Tidak ada masalah Yang tadinya Sama-sama Berjuang Yang mendukung Masa gara-gara Mis Gara-gara salah paham Kok jadi Apa ya namanya Ya Janganlah kasihan Ayo kita dukung Masih ada PR lagi Yaitu mendukung Delapan Tujuh terpidana Dan satu mantan terpidana Bagaimana bisa Harus bebas Kita semangat Tadi menghadiri Semua Memberi dukungan Oke Demikian Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kekurangan Inilah yang bisa kami Sampaikan sebagai bentuk Penjelasan Kali Buat netizen seluruh Indonesia Terima kasih Yang sudah peduli Sampai akhirnya Saya mengumpulkan Tim penasihat hukum Untuk memberikan klarifikasi Terima kasih Salam hormat semuanya Terima kasih